Kurang dari dua pekan lagi, Pesta Olahraga Terakbar Olimpiade Rio 2016 akan digelar di Brazil. Kebangun orang aga bulu tangkis yang diharapkan menjadi penulang medali bagi Indonesia terus meningkatkan intensitas latihannya. Setelah menjalani karantina selama enam hari di Kudus, Jawa Tengah pekan lalu, sembilan pebulu tangkis di bawah naungan PBSI yang lolos Olimpiade kini kembali ke pelatnas Jepayung. Kematangan segi bermain serta menjaga kekompakan tim menjadi fokus utama. Target PBSI sendiri agar tradisi emas yang sempat terputus pada Olimpiade 2012 Landan tidak kembali terulang. Kita memang target dari tiga itu, kita memang target mau lebih dari satu ya. Tapi kita dapat dari satu dari tiga itu juga sesuatu yang istilah kita kembalikan tradisi emas. Karena berikutnya itu peluang yang kita, ini 2020 ini ya kita punya nomor yang cukup, hampir merata ya. Meski cabur bulu tangkis baru di pertandingan 11 Agustus nanti, Hendra Setiawan dan kawan-kawan justru memilih terbang ke Brazil dua minggu sebelumnya, pada 27 Juli. Hal ini dilakukan agar para atlet mampu beradaptasi dengan lingkungan di Rio sebelum memasuki masa bertanding. Kalau momen dibelang cuaca panas, kita udah biasa ya disini juga, kita dengan cuaca kayak disini udah terbiasa sih. Jadi mungkin adaptasi sama lapangan sih lebih-lebih adaptasi sama lapangan. Sama mungkin kayak lingkungan keadaan kayak, disana kan ada dibilangnya fokus, apa kita lebih-lebih pakai ke situ sih. Sementara Tomi Sugiarto, wakil Indonesia di nomor Tunggal Putra yang tidak berada di bawah naungan PBSI, memilih Sukabumi Jawa Barat untuk mematangkan persiapannya. Kursi latihan Tomi terus digenjot dua kali dalam satu hari. Meski terkendala dari segi fasilitas, sosok atlet berusia 28 tahun ini tetap optimis bisa memberikan yang terbaik. Ya mungkin memang ada beberapa yang memang yang saya butuhkan tapi tidak didapat. Tapi ya saya berusaha untuk bisa mengetupi itu dengan semaksimal mungkin saya bisa mengetupi kekurangan itu dengan fasilitas yang ada ini bisa saya maksimalkan. Selain 10 atlet yang akan bertanding di Rio, PBSI juga untuk pertama kalinya akan mengirimkan 7 atlet lainnya yang tidak lolos. Mereka dipersiapkan untuk menjadi lawan lati tanding selama di Brazil. Tim Liputan melaporkan untuk NET.